Anyung ini tapi puasa gak apa-apa minum? Gak apa-apa, ayo minum Ini aja aja saya in the mother Eh, tetangga-tetang Anyung, dia punya duit Dia punya duit, dia kerja Sabar, sabar, sabar Kolak, kolak Kolak, kolak Korengan, gorengan Eh, campur, campur Takjil, takjil enak Takjil enak, jangan yang disebelah disini saja Takjil luar biasa enak Planet ini Saya mau pasang CCTV disini Pasang aja sendiri Ini masa makanan habis semua uang Cuma begini, ya? Ya kau gak bisa ngatur duit Bukan masalah gak bisa ngatur duit Duitnya kemana ini? Orang beli duitnya kemana Saya mau pasang CCTV disini, saya mau curiga kau Pasang, eh Pasang CCTV, arahinnya kesini Supaya? Ya, kau kan curiga Arahinnya kesinilah Arahin kesitu? Iya Supaya lihat Tembaknya kesitu tuh Iya kan? Pasang kesitu Tembak kesini Supaya lihat Pergerakan kau disitu Oke Sip Kok setuju ya? Setuju Oke Banyak nih Ini sampai makan Sudah jelas-jelas itu Kanan Woy Kanan Kiri Woy Kanan apa kiri? Kanan Kanan Ini susah banget dipakirin baru pertama kali ini nih Makin kayak gini nih Tuh Gak bisa belok kanan Gak bisa belok kiri tuh Tuh Bangsatnya orang nih Susah tuh Kok kemana? Susah emang bapak sudah Gak apa-apa? Susah Mas lari aja mas Lari mas Lari mas Kaya tapi udah punya jalunya Gak bisa lari Udah gak usah dipakirin Kaya tapi malah dia udah punya jalunya Mas apa ini? Mas siapa? Datang disini Mau cuma parkirin doang Saya Anyun Tugang paki Balik badan Balik badan Lupa Udah lama gak syuting Lama gak syuting ya? Program buasa gak ada Gak ada Gak ada Ini mau Mau aja jadi pake juga Gak usah dikasih Berdiri Sini Disini 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 gue ya kolak Rp5.000 ya Rp5.000 Dia Anyun kolak Rp25.000 Malah apa? Kolak apa? Cuma namanya bukan kolak Apa? Banana with coconut milk Oh Milk Milk Bahasa Inggris Bahasa Inggris Harga naik Harga naik Barana coconut milk Ini Disini Coba gimana cara berbaris Pake fluid Gimana? Berbaris Gari kiri Apa? Gerak Jalan Yang kiri Kanan Siap Sini Oh siap PBB Mending sekalian kok ciuman sama dia Mending sekalian kok ciuman sama dia Mending sekalian Kalau sekolah kan PBB Ya PBB Coba batai baris-baris Siap Ulung Geraknya belum Siap Masih siap Itu ngapain jangan ditempatkan nih Siap 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 Gerak 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 Gila habisnya Cuga gini dulu Cuga gini dulu Cuga gini dulu Ini apa Itu lenceng kanan Itu lenceng kanan Cuga Tiga lagi ya Gila Jolong Gila Jolong Tegel sama aja berarti kan Sama Maka kok aja terkecoh Udah siap Jolong Istirahat di tempat Istirahat Geraknya belum ada Belum 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 Oh iya bisa Orang-orang begini emang Gak sabar Ini gak benda ikut upacaya Pacaya seni nih Istirahat di tempat Gerak Gini kan Wah iya Eh itunya terlalu lebar Dikit bukan dikit 50 cm 50 cm Itu 50 cm Itu Gak boleh Gak boleh 50 Berapa tuh Mas 20 cm Jalan di tempat Gelak Lah Banyak dulu Mana ada Ini Isi ad belum disiapkan Siap ga lagi Berarti gini lagi Berarti gini lagi Jangan ditempat Iya sih Io Bener Mas ini udah Mas mau kasih Kasih Sudah Duduk manduduk Anyun kok puasa nggak Alhamdulillah puasa serius bener sumpah demi Allah puasa kok puasa nggak hari ini nah puasa dia-dia emang lagi kuat-kuatnya dia puasa lah otom pengini biasanya puasa ya berarti terbalik hahaha puasa lah masa nggak puasa gimana nyon puasa hari ini rezeki nyon alhamdulillah lancah kewajakinya masih belum belum lah rezeki nya masih belum belum sebelum ada kejadian sampai akhirnya ini kerjaan bangsa hari ini tapi enggak bersyukur banget pantas Tuhan nggak kasih rezeki datang itu begitu langsung ada uang di depan mata kalau ini kan masih belum Oh udah ada depan uang apa itu bohong aja gitu kok enggak percaya disini dibayar kok enggak percaya kebidah dildilan lah makanya udah 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 biasa dapat asbatunya tuhnya tuh bulan Oh ya di sini aman-nya aman langsung disini bayarnya duit takjilnya betul terus tapi aku mau tanya kanya nih Bang Pras kok sekarang orang sudah biru lagi yang episode pertama kan juga udah pakai Oh sama jadinya makanya kalau tetap suka suka aja ya gimana kemarin tuh nemu dompet orang terus mau dipukulin tiba-tiba dia nemu dompet orang bericik dulu kemarin lagi viral kemarin lagi viral kemarin kan lo katanya nemu dompet banyak orang terus mau dipukulin itu kemarin atau dulu 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 aja jauh aja bagaimana ini diajarin aja coba-coba aja yang nanya ancar Alhamdulillah Oke lanjut pertanyaan lu kayak hos-hos ya sibuk gini-gini aja sama kemain nemu dompet sama aja goblok sejak kapan tapi udah lama kau jadi eh apa tukang parkir gini meveraging nih hmm ya Allah lagi lain sih lupa ayy sabah sabah nggak bisa nggak bisa iya sabar dari bandung hidup itu hanya dia walaupun ini lagi lain juga lupa lagi on camp itu abang lu ya iya abang-abang Bandung ya abang-abangan Bandung sayang nggak dia sama lo sayang lah sayang lah ya apa urusannya orang nikah ada aja sama yang lain puasa di akhir-akhir udah banyak perubahannya malah dia puasa malah nggak ada kerjaan puasa aja pernah tamat pul sebulan tamat anjir kayak main game puasa ini ada tamatnya di ujung tamat pul sebulan pas covid covid awal tuh yang jame tuh kan kerjaan nggak ada bener-bener di rumah tamat oh selesai bangun sahur baru tidur bangun buka ya gitu konsernya jadi bangunnya jam lima sore kan itu mah tinggal nunggu gini-gini doang juga malu keluar jadi setengahnya begadau tamat pul kalau ibadahnya nggak tahu ya ininya mah itu urusan urusan Tuhan Tuhan itu sisanya nggak pernah tamat puasa sisanya nggak pernah tamat puasa dari dulu nah dulu yang sekarang ini udah berapa kali batal nah ini belum nih alhamdulillah nih semoga belum tapi takutnya anjir kalau ada kerjaan kalau syuting kan syuting tuh suka ada adegan adegan makan adegan minum oh emang kalau syuting begitu tuh di dalam keadaan puasa mau nggak mau dibatalkan ya kan tak gantung adegannya karena anjirnya boleh nggak minum juga karena anjirnya total woi hadiah total anjirin tapi puasa nggak papa minum nggak papa ayo minum hahaha kalau lebih menyembah duit ya tapi dengar dengar kau pernah amperi pekulohan orang karena nemu dopet sama aja kan kode pusingnya juga kan kode pusingnya juga mungkin orang-orang lu pernah mik anion ketutup anduk tuh ah mana ini nih ya miknya mana maknya mana biar gua aja pasangin gue nih orang klip on kok masih nggak bisa pakai headset nggak bisa sampai sekarang nggak bisa udah coba-coba belajar-belajar gitu udah tetap bedengu kalau denger lagu aman denger lagu aman kalau suara lu sendiri kalau ada dua suara yang masuk baru nggak bisa nah akan ada backing vokal juga kalau lagu kadang-kadang ada dua suara tuh karena nggak pernah dengerin omaya makan ada soneta nggak pernah dengerin ada backing vokal hahaha Yopinuno nggak pernah yang yang dua-dua vokal tuh judika juga ada backing vokal kalau memang enggak sendiri best game tuh berdua enggak kalau yang berdua nggak pernah dengerin hip-hop hip-hop pusing hip-hop boy band pusing karena banyak kan yang nyanyinya oh link in park itu susah kan banyak lagu-lagu yang sendiri maksudnya tuh ini suaya yang satu ngomong satu ngomong lagi jadi sama-sama sama-sama jadi aja ngomong tuh ada suaya disini aneh kalau gantian tuh nggak papa nggak papa oh link in park kan gantian gantian it's only one day i don't know one i don't know one just say in the mother i'll take awas don't know i don't know eh in the end in the end in the end i got so fast so in so far in the end just say in the mother hahaha i tau i tau i don't know one just say in the mother who take awas no i know hahaha tapi kok juga kan suka musik suka suka kok punya punya lagu juga bagus bridging nya itu mah bikinnya lu gak bagus bener aku punya lagu kan punya punya aku punya lagu kan aku punya lagu kan judulnya keadilan gue pernah denger itu tentang apa kenapa menulis lagu itu yang ngeliat kasus yang CCTV kan kasus yang CCTV itu banyak semuanya ada kasus apa ini sambo CCTV nah itu kasus itu kan terus kok ini lama kok sebenernya negeri ini kan butuh keadilan kan banyak yang gak adil karena di Pancasila ada sila ketiga kan keadilan mau bisa keadilan di Indonesia sila ketujuh gak ada sila cuma lima keadilan sosial bagi seluruh itu lima lima kan di Pancasila juga ada lima eh apa sih ada keadilan kan makanya indonesia itu butuh keadilan udah lu gak perlu jelasin lu nyanyi aja ambil gitar ambil gitar press nih coba lagunya gimana coba kita mau dengar coba kita mau dengar pancing taiwan palsu ini lu gak sadar ada ini ya jadi biasa pakai kapo negara ini butuh sebuah keadilan wesss intero aja keadilan gua lupa lagi nah Daniel coba nyanyi aja dulu seingetnya aja lagu sendiri keadilan 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 oh kesini kemana ke tempat ke 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 e a d i l l ke 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 al-adilan keadilan ini nada pasir saya keduanya saya pukul itu lagu beneran itu lagu gelisah aja gelisah karena ngeliat ini Indonesia apa yang mau diambil dari lirik KLNOPEQ tapi keadilannya besar itu tuh K A A D D I I L A A keadilan bukan melihat keadilannya tapi ketika bungkano melembuskan Pancasila itu lama berarti berarti kamu rindu ya rindu rindu karena dalam kata keadilan ada dilan oh betul kamu rindu dengan keadilan kan di dalam ini ini ada tau ya kata keadilan ada kekerasan ini ada tau FKPK kalau bahaya kalau ada Bang Muhammad bahaya terus ada apa bahaya orang kita disini santai-santai disini orang disini santai kemarin Suni Wakwa datang santai kita mau kekerasan apa Suni Wakwa nyon sekarang gue mau nanya nih bener deh iya kan lu kan daerah rancai kek iya kan gue gue ngomong rancai kek langsung piar gitu asli asli bener kita ngomongin rancai kek neder wis wis ada kekuatan gua bisa sembuhin Dani kemarin kan iya sudah bisa sudah bisa Maen sama Wendy Cagut Sudah bisa Lancai kek nih gue bahas lancai kek Puasa disitu khasnya apa? Kalau sekarang sama aja lah kayak yang apa? Kayak yang sekarang sekarang Kalau sekarang sama aja kayak sekarang Kalau yang beda tuh jaman dulu sebelum stand up Sebelum masuk industri Sebelum sukses lah Sebelum suka pijit Dulu juga suka pijit Dulu juga suka pijit Duitnya dari maling motor kan? Dia maling motor kalau pijit Terus? Nah kalau dulu-dulu justru banyak keanehan Anjun jaman-jaman puasa Apa itu? Ya kayak yang tadi bener itu dompet tuh Anjun sempet mau dipukulin Tapi itu kok maling gak? Ini mah bener jujur sumpah Dompetnya tuh jatuh Jadi pas Anjun mau belanja kan Amin 7 Pas takbian tuh kalau di Bandung ada Sultan Agung tuh tempat-tempat di store gitu Nah Anjun emang dikasih uang sama bokap kan? Buat beli baju doang Nah si dompet yang itu tuh jatuh Nah Anjun nemu kan? Isinya 1.300.000 Lo sempet hitung ya? Sampai ada 1.300.000 1.300.000 Tadinya tuh yaudah dompetnya buang kita ambil duitnya Aman nih setelah dia jatuh Cuma kata dia eh jangan Mending uangnya ambil nanti dompetnya juga nanti kita bilang Tadi kita dapat Ini apa dikasih duit lagi Kalau ditelepon yang punya dompetnya Biar juga gitu kan Oh yaudahlah aman Simpen di sini dompetnya Terus? Belanjalah Ini apa sebut di soalnya Belanja ke oval Oh ke oval Son Agung Belanja ngambil jaket Ngambil topi Ngambil celana Pas mau bayar Ternyata yang hilang dompetnya belanja disitu juga Lihat dong itu dompetnya Itu dompet gua Gua mau dipukulin Rame disitu Rame ga orang jauh Lagi ame itu kan lagi ame Banyakan belanja kan Oh ini maling nih maling maling Terus tiba-tiba lu bisa ngomong R katanya Rrrrrr Lagi saya bahwa Tuhan dunia Allah Bukan bukan Udah gitu kan Tolongnya jadi Tolong Gitu ya karena berubah Berubah Biasanya gak bisa bilang R Sekarang L jadi air Tolong Itu Ada apa pak Mau belanja apa Silahkan langsung Ada apa Bensin Ini memang goblok nih goblok Ada bensin Ini takjil Udah liat kue kue disini Dibilangin Udah liat Tolong tolong Gimana nih Ajar Kasih aja ini Supaya jalannya coba Bisa Coba Jalan coba Diisi benaran Diisi benaran Diisi benaran Disini Bli takjil Ada bang Iya Kemarin ini nih Enggak bayar Wee Ya Allah Ya Allah Tapi kenapa kau kasihnya punya saya Kenapa kau enggak kasih yang punya pras Bagus 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 Ke sana juga dekat ini Kalau dirinya Itu Ini Bensin bilang aja Bisa Kalau Matic tuh gak bisa pakai yang kuning Sepak yang ungu Duduk Gelap Bagus Bagus Lanjut cerita Bagus Udah Diyungin kan Di saat paham gitu Terus ya Bilang ini Saat Dompetnya jatuh Terus saya ngambil Kenapa gak dikembalikan Saya juga Pengen beli jaket Gitu aja Dijual kesedihan gitu Akhirnya dikasih sama dia Ya udah gak apa-apa ambil baju Belum dibalikin Tapi Tapi bilang jatuh Bila percaya Dia percaya Tapi kalau gak jatuh juga Niat emang mau ngambil Iya emang niatnya udah salah Dia juga pernah ini bang Nolong Apa Sarutangan Kosin Hatayra Tanakolo Kiper Persip Jaman dulu itu Gara-gara itu persip kalah kan Kiper Timnas Thailand itu juga Sampai kosin ganti nama Jadi Sintai Wecai Sintai Wecai Gara-gara dompet itu hilang dan baru di 2020 sarung tangan dan baru di 2023 ketahuan bahwa Anyun kan anjing ya ambilnya di mana sih di di base campnya base campnya sih bisa masuk ke dalam kan minta foto boleh jadi ngedo gitu ada ada mesnya nah si sayung tangan itu disimpan di media sebenarnya bukan sama Anyu nama teman Anyu diambil nah ini kapan lagi kita punya sayung tangan kosin susah sarung tangan ini dia percaya sebagai ininya jimatnya dia sampai setelah sampai masuk berita masuk koen terus siapa yang menemukannya tapi memang kehidupan itu apa lingkungan atau itu memang selalu berkutat ke kriminal-kriminal lu kan kata dia pernah ngobrol sama gue kan gitu man rancai ekek begitu kan iya enggak enggak semua yang cek tapi lingkungan Anyu nya sih gitu oleh temanan dia teman-teman tapi kalau puasa aja ajain jaman-jaman dulu tuh rajin apa rajin krimnya bukanya aja 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 ininya Coba pas di ending temen-temen ritualnya tuh suka beli gembok kan suka dikasih uangnya pas matanya beli gembok orang-orang kaya yang sombong pemainan macam apa ini gembok orang kaya orang-orang yang kaya kan yang saatannya jauh nih sama temen-temen Anyu mereka terus kadang sombong juga nah ini saatnya yang berbalas ke dia jadi dia pas membuat takbian emangnya di gembok jadi dia lebayan nggak bisa dibuka nggak bisa pulang kampung tapi ampe dia ngelas nge-ganji dari yang lain-lain tak biarkan allohu akbadi dulu itu kan sama ragian anu gembok juga kalau yang sombong yang nggak pernah ngasih yang pernah interaksi sama tetangga lainnya ya yang emang danya kaya sendirian harusnya kaya seluruh teman-teman sama di Ance Ekek seluruh gunawan Bupati mereka Oh Bupati sekarang ya Bupati kan waktu pilkada seluruh gunawan lawan atip yang benar seluruh gunawan anjir nggak tahu dia menangkan bantuan jin masih ini enggak masih stress nggak ketika stand up gitu-gitu ya dengan pengalaman yang udah kita pernah pernah kita pernah kita pernah sama-sama tampil di kuningan lsd itu apa namanya lsd itu kan masalah kondisinya stress di tempat lain juga gitu nggak iya gara-gara itu sampai sekarang udah bodo amat masih 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 rajin cuma kayaknya anju memang marketnya orang Bandung kayaknya cuma di kawasan jauh bayat aja kalau udah pakai Indonesia suka susah kalau Sundaan tuh enak susah merubah atau orangnya susah menangkap jokesnya menangkap jokesnya kayaknya tuh karena kalau selain penonton ini salahin penonton agak bisikal komiknya selain penonton dia nggak lucu penonton yang salah saya bagi waktu terakhir setelah papan tapi acara job lagi di seminggu kemarin di acara itu apa yang Hai oleh hitam oleh boleh disebut orang-orang Pancasila Oh muda Pancasila disitu disitu aman-aman stand-up lu gitu aman-aman jauh barat apa-apa pelantikan Sapma satuan pemuda mahasiswa Jawa Barat Oh kan berjauh barat Jawa Barat terus pakai bahasa Sunda pakai bahasa Sunda terakhir Indonesia kapan tak Indonesia kapan ya Hai dia takut-takut ambil job yang Indonesia bener jarang aja kan di Indonesia tahu takia Metro atau TV-nya masih masih tapi acara lu kan senasi-benernya tempelan itu lu ambil senap mau mau dan ngetel lu pecahnya iya emang ukuran TV memang susah untuk terlaku untuk pecah banget banget Iya tapi tadi kan kita ngobrol di belakang tuh masalah dulu kan Biasanya puasa banyak sinetron-sinetron religi Sekarang lu malah Lagi emang gak ada ya Dan sinetron emang lagi sepi ya Tapi sinetronnya emang ada Sinetronnya Oh elunya Gue kirain emang acara aja Ada Apa SCTI Ada kan Amanahwali, Peman Pensiun Terus SETP ada, Pencai Tuhan Wih hafal sebuah Lu tontonin Tontonin, angin gak ada di calling sama sekali Belum rejeki Belum rejeki Kalau ada rejekinya pasti di calling Sekalinya pas dapat waktu sinetron Amadhan Kopi gitu lagi kan Jadi gak bisa Enggak bisa, gak bisa syuting Gak bisa syuting, awal-awal Sinetron Paling enak sinetron napanan tuh Bang Mamat Karena kita udah jamin dapat 42 hari Kadang lebih 42 episode Itu turun sebelum melubahkan Turun sebelum melubahkan Wih sekalian banget Tanya iya makanya Anjot itu Membangjui head out Nyawa apetemen Beli pespa mati Beli iphone Iphone 11 lagi baru-barunya tuh Lagi nganti Salah satunya Bikin gue 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 Bikin 2019 ya itu 2019 sebelum copy tadi bener-bener maksudnya udah pasti bakal kebayangin pasti bakal dapat gede karena ramadhan ada terus dama musikal film banyak lah makanya kayak banding ambil semua ini kayak iPhone waktu itu lagi mahal-mahalnya beli-beli di i-box sampai orang i-box nya masih ini bener-bener yakin mau beli mau beli kenapa ya iya karena ini belum pernah pakai iPhone jadi banyakannya nggak ngerti sama kayak ini Bang kayak aku beli waktu S21 keluar orang-orang yang paling tinggi kualitasnya di sini-sini tapi 2019 itu lu punya mobil enggak punya mobil 2018 Oh emang udah banyak juga pendapatannya itu dari sinetron kan panjang lumayan ya itu tempat nyari duit memang ya itu tempat nyari duit dibanding film-film udah bisa bawa mobilnya belum bisa terus mobil itu gimana nyon jadi pajangan aja di rumah biar terlihat kotor sukses gitu taruh dirancangnya ke percaya kek-kek-kek di pajangan aja lu kesini naik apa pakai teval nggak perlu dipersulit tidak ada teval angkutan umum banyak nggak perlu dipersulit bentar saya punya punya prinsip yang sama tapi saya nggak membelinya untuk jadi pajangan buat apa suruh beli ini saya nggak bisa gitu jadi biar supaya terlihat Oh ini sukses nih tingkatan kesehatan tuh mobil sama rumah ceknya warna coklat VNS dok enggak coklat-coklat susu gitu kalau nggak abu-abu krim krim ya kenapa urusan rumah-rumah penes kepala-kepala dinas biasanya biasanya sama paganya pagar besi pagar itu orang-orang juga bisa itu pakai besi oke besi itu jadi oh ini sukses nih anju nih rumah lu udah luren of udah tapi kosa seapa namanya nyon sepeduli itu sama omongan orang berarti dong ayamkan tipikal nggak peduli sebenarnya penapasnya anju untuk beli kuka sampai dikirim tuh minta jam 2 malem lu yang minta kirim ya karena saya ngomongin karena ngomongin tetangga ya jadi tetangga tuh si ngeliat anjun tuh beli ini-beli ini anju beli ini-beli ini kan datang pakai terus beli-beli ini jadi yang kena mentalnya mama anjun kalau di tempat lagi tukang sayo gitu lu kenapa kena mental dia punya duit dia punya duit dia kerja sabar 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 ini punya kue-kue di rumah nah kue-kue itu kalau malam-malam kura-kura ini apa temennya penyu ini kenapa bisa hujan karena nih kayaknya hujan mulai minta Yantips nih Iya Iya betul sampai hujan minta Yantips langsung aja ya ya netizen aja ya Oke inilah dia resep terbaru dari Yantips Yantips bisa kali Icip Icips Halo semuanya kembali lagi di Yantips kali ini kita akan membuat cemilan untuk berbuka puasa kita ambil dulu perbawangannya untuk digetok pakai tenaga gatot kaca setelah itu jangan lupa dipotong-potong lagi ya ambil cabenya juga dipotong-potong kemudian kita masukkan ke dalam blender dan haluskan seperti muka Mimi peri hehehe sabun lanjut kita tumis bumbu halusnya hingga harum saring air dan masukkan sedikit ke dalam tumisan bumbu tadi tambahkan ayam tiran tadi ke dalam tumisan dan aduk hingga merata matikan kompor dan sisihkan bumbu isiannya tadi lanjut kita tumis bawangnya dan tambahkan air Afrika selagi nunggu airnya mateng kita siapkan bedak MBK nya dulu nih agar tidak bau ketek lalu kita tuangkan air matang tumisan ke dalam tepung tadi setelah itu diaduk-aduk hingga kalis kita bentuk adonan dan masukkan isian ayam tirannya lanjut kita masukkan minyak jelantah dan tunggu hingga panas jangan lupa kita masukkan adonan yang sudah jadi dan goreng hingga kecoklatan jangan lupa dibelak-balik juga ya jika sudah mateng angkat derajat cirangnya susun cirangnya di atas piring dan jadi deh selamat mencoba cirang atasnya lanjut kita buat minuman segarnya untuk peneman sepi hidupnya ambil gelas dan masukkan es batu bata ke dalam gelas tuangkan pecahan bisul bang pras ke dalam gelas jangan lupa juga tambahkan susu ke dalam gelas dan terakhir kita masukkan potong mangga muda dan jadi deh esumannya sampai jumpa di lain waktu semuanya aku pamit ya bye bye nah itu dia tadi itu dia yanti tadi gimana bang pras makin kocek nih pasukan lu itu pasukannya mana yanti ya emang bagus lah masaknya ciring sama susu petik mangga enggak mangga doang enggak ada petiknya di petik dulu baru jadi mangga iya yang petik tukang yang petik tukang ini tukang jualannya yang di pasar bukan yantinya yang petik ya nah ikhlas juga orang-orang yang petik tapi mulai ane-ane ya apa bahan masakannya mulai alat-alatnya bener makin ane-ane bukan mulai dari awal dia udah ane terus ada juga orang bilang oh ini mirip apa BDSM enggak mau buka gini inget istri astagfirullah udah balik aja nih tadi barusan ada yang namanya tadi kan kita nonton sama-sama kalau nonton sama kita tadi lu kemana sih lu makan tadi ya gimana nggak ada ada kayak yang ditanya tadi ke ini dulu oh ke toilet makan dulu enggak toilet makan enggak kuasa enggak kuasa enggak kuasa enggak kuasa enggak kuasa dia emang suka nipu dia iya orang ada waktu itu itu eh apa gitu nyari mau ngasih eh apa sih namanya itu hadiah buat anak yatim piatu kok yatim enggak piatu enggak terus gimana tuh gimana ceritanya ya kan kalau bulan puasa kan mau-paham ya yang itu tuh banyak dibutuhin kan soalnya banyak yang buat berbagi kan iya buat berbagi ya bener jadi ampe waktu itu tuh banyak yang komunis itu ampe sell out anak-anak sell out ampe penuh ini nggak ada orang lagi nih tiba-tiba orang-orang yang meninggal kan nggak bisa akhirnya ada lah oknum-oknum tuh tim-tim Anyun gitu lah ikutan kesana karena lumayan waktu itu dia ajak di Bandung tuh dia ajak bookboy sama ini apa klub HDCI Haridapison klub Indonesia itu kan enak yaudah pokoknya mah nanti jadi di briefing dulu jadi jangan sampai dia pokoknya bilang iya iya aja oh iya siap jadi pakai baju muslim ngaku lu jadi anak yatim piatu awal emang dengan datang aja dia udah menunjukkan dia anak yatim piatu dengan datang nggak usah ditanya ya senang Anyun waktu ke sini tuh karena dia ajak keliling itu kota Bandung naik highlight kan oh lu di bonceng naik apa highlight 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 naik bogey naik bogey naik bogey tuh kalau Anyun nggak ngaku yatim piatu Anyun nggak pernah naik highlight itu makanya itu tuh bener terus gimana akhirnya naik lah langsung disitu bukanya kan di MACD kan ada ada hostnya ada MC kan iya terus Anyun ini kan banci tampil kedepan 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 terus dapat hadiah kan ditanya kan udah berapa lama ditinggal sama orang tua iya kan bingung nih Anyun mau bilang masih ada ini ketahuan ini penipuan ini dilema iya biar supaya tambah sedih Anyun bilang aja dari lahir udah nggak ada orang tua sama imba jadi mereka aja yang dikasih duit emang punya aja yang aduh aduh nggak bisa gitu-gitu tuh iya mau duitnya gede juga kayak gimana disaat ditanya tuh gimana iya 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 kan kalau bilang Anyun jujur nih oh orang tuanya masih ada entah langsung wajah kecewa nih yang ini kan tapi abis itu duitnya lu kasih ke orang tua iya iya seneng mau tahun depan ikutan lagi iya 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 tanyakan iya dari mana nih namanya iya 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 itu Oh jadi itu itu gila tapi itu ketika puasa kalau lebaran nah ini kalau takbiran sebelum-sebelum lebaran takbiran biasanya paling sedih beli baju tuh kalau jaman-jaman dulu kalau beli baju tinggal beli beli kalau jaman dulu tuh momen beli baju itu pada saat lebaran pada saat itu dikasih duit cuma bisa beli baju doang pada saat lebaran kan ada duit dari mogit tadi dari mogit itu berapa dapet 500 ribu itu karena bilang yang dari kecil kan jadi karena sedih jadi yang lainnya pada ngasih gitu jadi hilang orang tuanya pada saat umur 2 tahun jadi nggak tahu siapa orang tua gitu jadi pada sedih gitu kan dikasih duit cocok lagi tapi kok ada perasaan ketengah gitu mas jawab itu ada perasaan bersalah gitu kalau Anjun bilang jujur juga Anjun malah kena masalah bisa dimayahin udah masalah dari awal kenapa kok datang masalahnya udah dari awal dapet duit kata Bandung naik mogi kapan lagi coba diterusin tuh awalnya pake lagunya diterusin tuh beli baju lebayan waktu itu nggak kebeli Anjun tuh kan jaman-jaman dulu tuh seneng baju Smackdown oh yang siapa ya triple A sama-sama jaman itu ya kan jaman-jaman terus Smackdown lu siapa-siapa yang beli beli baju doang karena belinya dipasah anju doang lu bisa begini gak? lu bisa begini gak? nah yang ini nah coba nah coba mana 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 itu apaan tuh beli tak karena kan beli yang murah bukan yang kualitas bagus yang beli dipasah gitu sablonannya jelek jadi kan drognya yang lagi itu sempak sama itu iya jadi kesannya itu panuan putih-putih gak kelupas gak kelupas iya karena sablonan jadi pun putih-putih diceng-cengin kan pas lebayan pake itu kan lengket itu sablonnya di ceng-cengin nih drog spanduan pake daktain aja kesedih asli digitin pake kanisten gitu wey daktain kanisten masuk sini anju udah sebut tuh sampe anju nangis tuh balik ke rumah nangis ke bapak makanya kalo beli baju jangan beli yang kayak gini akhirnya diakalin sama bapak bentar 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 ini beli baju kak buat lebaran kan? buat rumah ya kenapa kau beli baju drog? dulu mah musim ada jaman musim-musim gitu aku mah spiller men eh smackdownnya men lupa jatuh datang ke keluar itu itu jaman TK itu kok masa SD khaslima pake baju spiderman aku yang ada sayapnya apa? loh ini spiderman oh ini spiderman PS5 tuh yang miles yang spiderman hitung yang gini aku itu beli yang ada ininya iya ada yang terbangnya sayapnya dibelakang apa? eh yang sespel kan? superman 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 itu kan TK mas masa kok SD pake sih pake itu ya? baru viral telat sampe situ ya? iya itu deh The Beatles aja baru viral disitu ya? aku baju smackdown kan? ken gua cari oh ken ya oh ken yang gini bagus ya yang gini ken topeng enggak ada topengnya enggak ada topengnya enggak ada topengnya enggak ada topengnya disini hitam bang disini merah beda-beda topengnya oh ya ada yang gini doang pengamat ken aku dari awalnya sampai sekarang udah jadi gubernur tuh oh iya bener California kok ketawa sih coba lu search ken 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 eric beli nah itu kan sampai ke rumah nangis tuh Pak ini masa dok dikatain panuan tapi untuk jaman sekarang masih beli baju lebaran nggak tak itu tuh jadi ilang dulu tuh kalau kalau beli baju bisa kapan aja dan udah nggak peduli nggak sekarang pakai baju lama dilebaran paling baju koko aku gitu karena baju koko putih itu terserah mau putih mau hitam mau coklat terserah orang lah kalau emang dipikirkan baju koko putih aja kan jubah kalau aku kan jubah aku suka tuh apa namanya jubah jubah yang gamis gamis iya kan coba juga namanya warna putih kan buat tahun ini nggak pernah di luar nggak pernah pernah Jakarta pernah Jakarta pernah Jakarta pernah di Malang pernah Jogja yang belum pernah padahal kok udah di Jogja satu kali aku nggak pulang justru ke Malang karena anak-anak di Malang nggak pulang juga jadi mencariin dan ada Tante di Malang di rumah Tante Oke semoga puasanya lancar sampai akhir ini udah bolong berapa mau gini nggak bisa berkaya puas hari ini dan nanti ada tanggal berapa yang mau anak yatim hahaha demo daftar piatu kan aku piting nih ya dan piatu kan iya udah bisa bisa bisa-bisa dong kan yatim piatu dua-duanya atau salah satunya yatim doangnya yang nggak ada ini juga memiliki itu semangat banget kalau udah hari ini tuh dapat pesangon gitu temanku Ardian bang Sabri Ardian weh dia mengaku jadi ada itu apa buat anak yatim buat-buat orang tidak mampu anak yatim di sekolah biasa kita enggak perlu bayar SPP dan dikasih sekolah duit itu satu bulan 250.000 bro dia ngaku daftar yatim hahaha yatim kelas 1 aman kelas 2 aman kelas 3 bapaknya saya datang terima raput jadi Oh ini Omnya Ardian tidak saya bapaknya kalau bapaknya meninggal dapat duit ya gokil udah balik dulu ya udah balik beresin ini apa namanya tempat dia punya aku bawa di tempat aku kita gaji kau kita gaji tiap hari disini jadi rapi-rapi ya eh 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 ini ya 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 Terima kasih.